Intro Polisi menangkap seorang pencuri ratusan unit metran pelanggan PDAM di Pulau Bangka Aksi pelaku sempat terekam CCTV CCTV milik warga ini merekam detik-detik aksi pencurian metran pelanggan PDAM di Pulau Bangka Dalam rekaman itu pelaku berhasil melepas dan membawa kabur meteran PDAM milik warga hanya dalam hitungan detik Pencurian ini terjadi pada dini hari pelaku beraksi menggunakan sebuah kucing Inggris dan mengendarai sepeda motor Berdasarkan rekaman CCTV dan hasil penyelidikan polisi akhirnya pelaku berhasil diamankan Pelaku atas nama Romy alias Botak warga asal Lampung Dia ditangkap oleh tim buser Kelambit Satreskrim Polres Bangka dan buser Naga Polres Pangkal Pinang tadi malam Pelaku sempat berusaha melarikan diri saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di kota Pangkal Pinang Selain mencuri metran pelanggan PDAM, pelaku juga mencuri sebuah mesin dinamo milik spam PDAM Di Desa Jelutung, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung Di Kabupaten Bangka, pelaku mencuri metran pelanggan PDAM sebanyak 120 unit Sedangkan di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 25 unit Dalam aksinya, pelaku sengaja membakar metran PDAM hasil curian itu sebelum dijual kerongsokan Di hadapan polisi, pelaku mengaku uang hasil penjualan barang curian itu digunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari Betul, kami tim Kelambit Perus Bangka bersama dengan tim Naga Forresta Pangkal Pinang Berhasil mengamankan tindak pidana penjualan pemberatan Yang mana pelaku mencuri 120 metran air yang aksinya dilakukan di dua kabupaten Yaitu Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah Dan diduga pelaku juga merupakan residivis tindak pidana pencurian motor Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa belasan unit metran PDAM Satu dinamo, sebuah kunci, dan satu unit sepeda motor Diamankan di Mapolres Bangka untuk proses lebih lanjut Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Mohamad Malana AI News melaporkan Sub indo by broth3rmax